Oke guys inilah kondisi ruangan di rumah aku yang gak kepake Ini tuh tadinya kamar guys Terus kemudian dijadikan gudang Jadinya seperti ini Ini tuh ukurannya sangat ramat Kecil banget dan ini pun berantakan Karena ini mau diberesin gitu Nanti barang-barangnya akan aku keluarkan Nah untuk bagian temboknya yang sebelah kanan Ini tuh masih triple gitu Dan keadaannya seperti itu Dan untuk cat-catnya juga masih jelek banget dan rusak gitu Nah ini dia barangnya Udah aku keluarkan semuanya guys Nah ini proses aku mau beli cat tembok guys Aku mau beli cat warna putih aja Untuk temboknya Nah ini dia kemudian Bapak aku udah beli kayu Ini tuh untuk mengganti yang bagian sini Karena itu udah pada rapuh gitu kayunya Jadi mau diganti yang baru Supaya lebih koko dan aman pastinya Ya ini aku beli ada 4 pieces guys Tapi kayaknya ini kurang Nanti kayaknya aku akan beli lagi 2 pieces Nah itu semuanya kayu-kayu yang melintang itu Nanti bakalan aku ganti semuanya guys Karena itu udah rapuh semuanya temen-temen Kalian bisa lihat ya Karena ini udah bener-bener gak kepake ruangan ini tuh Cuma dijadikan gudang aja Ya seperti inilah keadaannya guys Tuh kalian bisa lihat ya Keadaan catnya pun ini udah Jelek banget Udah rusak banget Parah pokoknya Ini memang gak kerawat sama sekali temen-temen Sebelah situ juga masih ada barangnya Nanti itu bakalan aku keluarkan juga Nah ini dia Bapak aku lagi proses untuk pemasangan kayunya Yaitu mengganti kayunya yang udah rapuh Untuk diganti yang lebih baru gitu Supaya lebih koko Ini dikerjakan oleh bapak aku sendiri guys Jadi aku tinggal menonton aja Karena bapak aku yang mengerjakan Oke guys Ini aku juga udah beli Ini tuh kayak semacam triplek gitu guys Tapi ini bukan triplek ya Aku lupa namanya Nanti aku tulis aja ya Di sini di layar Tuh kalian bisa lihat ya Ini aku beli dua lembar aja Satu lembarnya tuh harganya Rp 55.000 Dan ukurannya Aku gak tau Karena aku gak ukur guys Jadi ini aku beli ini Untuk nanti menutup Di tembok yang sebelah sini guys Jadi ini nantinya bakalan aku tutup Nah itulah Kayunya udah dipasang Beberapa teman-teman Nah itu udah dipasang ya Jadi nanti semuanya bakalan diganti Untuk kayu-kayu yang sudah rapuh gitu Sudah lapuk ya Udah dimakan rayap Nanti bakalan diganti dengan yang baru Untuk kayunya sendiri tuh Satunya itu harganya sekitar Rp 25.000 Nah seperti inilah Nanti itu triplek ini Bukan triplek ya guys Namanya lupa Itu aku pasangkan disini teman-teman Jadi supaya keliatan kayak tembok gitu Padahal ini bukan tembok guys Nah inilah proses pemasangannya Aku dibantu sama bapak dan ibu aku guys Karena memang aku dalam kondisi lagi hamil Jadi gak bisa angkat-angkat beban yang berat-berat Dan gak bisa untuk Diajak kerja yang agak berat seperti ini guys Jadi disini aku dibantu mereka Dan aku hanya menonton aja Seperti itu Ini nanti bakalan dipaku Oke kalau dirasa udah pas Jadi ini dipaku ya guys Untuk makunya sendiri tuh Dipaskan di kayu-kayunya itu Yang sudah terpasang Nah seperti itu Nah ini dia hasilnya teman-teman Ini udah terpasang dua-duanya Kanan dan kiri Nah kemudian di tembok-temboknya Yang bolong-bolong juga udah ditambal Semuanya sama bapakku Tapi ternyata bapak aku tuh Nambalnya pake semen biasa guys Jadi seperti itulah hasilnya Seharusnya ini tuh pakenya semen putih gitu Supaya lebih cakepan dan Lebih bagus aja Tapi ternyata bapak aku Masangnya pake itu Ya udah gak apa-apa Lanjut disini aku akan Buka catnya Aku pake cat Nippon Pine Dan untuk warnanya Ini aku pilih warna yang Snow White Yaitu warna tisu gitu Untuk cara sebelum Diaplikasikan di cat Ini aku ambil wadah Bekas roti lebaran kemarin Nanti catnya akan aku taruh disitu Terlebih dahulu Dan kemudian bakalan Aku campur menggunakan air Soalnya di Aturannya sendiri Itu Kalau mau ngecat itu Catnya dicampur air Sebesar 10-20% gitu guys Supaya tidak terlalu Kentel gitu Nah ini proses Pencampuran airnya Kemudian aku aduk-aduk Disini Aduknya merata ya guys Supaya nanti Hasil catnya juga Rata juga gitu Warnanya Nah ini dia Proses pengecatan Aku akan mulai ngecat Ini lapisan yang pertama Jadi warnanya seperti itu guys Oke next Aku akan cat di bagian sebelah kanan Aku akan disini Nah disini tuh Bagian sini tuh Ngecatnya tuh gampang Dan mudah banget gitu guys Disini ngecatnya aku dibantu Sama kakak aku ya Karena aku tidak sanggup Untuk Mengecat sendiri guys Karena boyok aku Udah lumayan Jarm gitu Lumayan sakit Nah itu hasilnya Untuk lapisan yang pertama Kalian bisa lihat Masih berantakan banget juga Itu dia kakak aku Dia ngebantuin Ngecat Nah ini dia Ini tuh udah lapisan yang ketiga Teman-teman Tapi ternyata Masih seperti itu Karena memang temboknya itu Bener-bener susah banget Di catnya guys Jadi masih neblong Seperti itu guys Kalau yang sebelah sana Itu masih Dua lapis Nah inilah hasilnya guys Ini udah Hari ketiga Karena aku proses Mengecatnya itu Dua hari Teman-teman itu Bener-bener aku Berlapis-lapis Lapis-lapisin gitu Supaya hasilnya Lebih maksimal Terus kemudian Ini adalah proses Aku mau masang Karpet vinilnya Jadi akan aku sapu terlebih dahulu By the way Ini adalah karpet vinil Bekas Makeover kamar kosan aku Terlalu dulu Jadi ini Karpetnya aku ambil Dan aku pakai lagi Di room studio Kali ini Karena ini Ruangan gak kepake ini Bakalan aku jadikan Room studio aku Gitu guys Makanya itu Agak susah gitu Untuk ngeblendnya Di karpetnya Karena udah agak Nekuk-nekuk Dan Udah ada yang sobek Bahkan banyak banget Yang sobek gitu Tapi gak masalah Karena nantinya Bakalan gak kelihatan Jadi aku pakai aja Supaya bisa Mengirit becet Dan tidak Mubadir ya Karpetnya Karena karpetnya Juga masih bagus guys Nah untuk link-linknya Nanti Link karpetnya Dan link barang-barang Yang aku gunakan Untuk nge-dekor Room Studio aku ini Nanti bakalan aku Cantumkan Di description Nah Untuk Penempelannya sendiri Aku cuma Letakkan aja gitu Gak aku kasih apa-apa Karena Memang Seperti ini Sebenarnya guys Nah untuk bagian Sananya itu Masih kurang Jadi aku Ini Mau menutupinya Ini aku sudah potong ya Udah Penempelannya Seperti itu aja Gak usah di Apa-apain Tinggal diletakkan aja Udah beres Dan udah jadi Gimana Simple banget kan Ini juga Karpet bekas guys Bekas Room makeover Kamar kosan aku dulu Nah disini Aku akan rapikan Seperti ini ya Nah seperti inilah Hasilnya guys Gimana menurut kalian Ini tuh catnya Udah bener-bener Aku Berkali-kali Ngecatnya Berlapis-lapis gitu Nah untuk hasil Karpetnya Seperti itu guys Tidak kelihatan kan Kalau ini Karpet bekas Teman-teman Oke guys Jadi di bagian bawah Itu temboknya Masih ada Noda-noda gitu Sebenernya Ini tuh gak bisa hilang guys Udah aku cat Berkali-kali pun Gak bisa hilang Karena Di bagian bawahnya Itu masih ada Noda-noda coklat itu Itu tuh susah banget Hilangnya Dan gak bisa hilang Teman-teman Jadi disini Aku akalin Aku gunakan Well paper Dinding Di bagian bawahnya Ini aku beli Well paper Dinding Tiga dimensi Nah seperti itulah Hasilnya guys Itu udah aku terapkan Dan Ini juga Ini tuh susah banget Aku bingung Mau di Gimanain Jadinya Yaudah Ini aku kasih Well paper Juga disininya Aku tempelkan gitu Oke guys Ini aku mulai Memasukkan Barang-barang Hiasannya Kedalam Jadi di pojok Sebelah kanan Aku kasih meja Pojok sebelah kiri Aku kasih Bunga Artificial Guys Ini adalah Nanti bakalan Aku jadikan Tempat kerja Aku guys Nah untuk Di bagian Sebelah lemari Aku kasih Nakas Meja kecil Karena Aku juga bingung Ini nakatnya Mau ditaruh Dimana Oke guys Disini aku Udah beli Bual dekor Ini baru aja Dateng Makanya ini Langsung aku Unboxing aja Karena memang Langsung mau Aku pake gitu Disini aku Ada beli Dua pieces Nah Seperti ini Gambarnya guys Kalian bisa Lihat ya Dan ini juga Aku dapat Kayak Stiker Dan kartu Ucapan gitu Thank you Cut ya By the way Ini aku beli Dengan ukuran 30 x 40 cm Dan aku Sengaja Pilih gambarnya Itu yang Motivasi gitu Karena ini Mau aku pasang Di studio Tempat kerja Aku guys Jadinya Harus Motivasi Motivasi Yang membangun Gitu Ini tuh Terbuat dari Kayu MDF Dengan Ketebalan 6 mm Guys Jadi udah Ada pengaitnya Gitu Tinggal Ditampelkan Di tembok Seperti itu Untuk Menutupi Ketidaksempurnaan Tembok aku Disini Aku gunakan Dua Wall decor Di kanan dan kiri Next Dan disebelah Meja Itu aku kasih Kaca Guys Ini kacanya Udah masuk aja Gitu Karena yang Angkat bapak aku Dan disebelah kaca Aku kasih bunga Artificial lagi Nah guys Informasi Karena lemari Itu yang sebelah Sana Pintunya Gak pernah dibuka Jadinya disitu Aku akan Kasih bunga Artificial Oke Di atas Nakasnya Aku kasih Yasan bunga Dan ini Frame foto Gambar Hasil karyaku Dan di atas Lemari Aku kasih Storage Seperti ini Guys Dan untuk Menutupi Kekosongan Di antara Wall decor Satu Dengan yang lainnya Ini aku Akan Pasang Kayak Leon rambet Itu Nah Ini aku Tempatnya Bikin sendiri Guys Aku pasang Aja Aku tempelkan Menggunakan Double tip Kemudian aku Rapikan Nah Seperti inilah Hasilnya Guys Jadi Di tengah-tengahnya Tidak terlalu kosong Gitu Nah Ini dia Untuk hasilnya Guys Di tengah-tengahnya inter tourist Siap Hекс Dengah-tengahnya Di supported Agud Apigos Magg 我是 Gekom Tanah غ Sisi Gitu Gitu eln Gitu An Gitu Gen Untuk Meg Gen gaan selamat menikmati ing just ing 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 ing